Kanker hati Kanker hati merupakan satu dari lima jenis kanker yang paling berbahaya bagi kehidupan manusia. Berdasarkan riset dari WHO, pada tahun 2015 lalu, sekitar 700 ribu orang meninggal akibat kanker hati. Karenanya, jangan pernah sekalipun menyepelekan penyakit satu ini jika masih sayang kepada hidup Anda. Bukan tanpa alasan, organ hati ini memang memiliki peranan yang sangat besar di dalam tubuh. Fungsi organ hati ini adalah membersihkan dari segala jenis racun pada darah. Organ satu ini juga memproduksi empedu yang membantu tubuh dalam mencerna makanan. Perlu diketahui, kanker hati ini bisa menyebar ke organ lain pada tubuh Anda, jika tidak hanya menjangkit pada organ hati saja. Pada saat momen ini terjadi, sel yang ada di dalam hati bermutasi dan bertransformasi menjadi tumor. Penyebab kanker hati Kanker hati ini sendiri belum diketahui penyebab utamanya. Hanya saja, ada beberapa orang yang memiliki faktor resiko tinggi untuk terjangkit penyakit satu ini. Salah satunya adalah mereka yang menderita infeksi parah akibat dari hepatitis B dan hepatitis C. Orang yang mengkonsumsi alkohol dengan berlebihan juga berpotensi untuk menderita penyakit satu ini. Terlebih jika orang tersebut juga kecanjuan rokok. Ada juga beberapa penelitian yang menemukan kalau penyakit kanker hati ini dibicu oleh penyakit lain seperti lupus, penyakit hati turunan, obesitas, dan diabetes. Gejala kanker hati Gejala yang muncul pada penderita kanker hati cukup mudah untuk dianalisa. Akan tetapi, gejala ini hanya akan muncul pada penderita tingkat lanjut. Salah satu gejala yang paling sering terjadi adalah kemunculan rasa nyeri yang amat sangat di perut. Selain itu, ada juga yang bisa dilihat yakni penumpukan cairan di rongga perut penderita. Pengobatan kanker hati Dalam pengobatan kanker hati, sudah tentu dokter akan menyesuaikan dengan stadium penyakit dan kondisi pasien yang ditangani. Semakin parah penyakit yang diderita, maka akan semakin banyak pula metode pengobatan yang akan diterapkan. Hal yang paling umum dilakukan adalah pembedahan terhadap pasien. Seringkali dokter juga memilih metode ablasi tumor dan embolisasi. Dua metode ini biasanya dibarengi dengan pengobatan radioterapi. Untuk memaksimalkan hasilnya, ada juga dokter yang melakukan terapi target terhadap pasien. Yang pasti, setiap penyakit selalu bisa dihindari. Untuk menghindari terjangkit kanker hati, sangat baik jika Anda menjauhi konsumsi alkohol sejak dini. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman di konsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM, bersertifikat halal MUI, dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk Bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat, memastikan Anda mendapatkan produk yang aman di konsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!